hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama saya di tutorial ini saya akan menghidupkan tutorial ya bagaimana sih mengatasi printer ya ini saya mengeprint tetapi ketika saya mengeprint hasilnya tidak keluar kita lihat ya hasilnya ya menyangkut dan sedangkan sini bacaannya muncul bacaan muncul seperti ini dan hasilnya seperti ini ini kertasnya nyangkut ini kertas satu lagi kertasnya nyangkut dan aku ini hidup ini kalau nyangkut kalau nyangkutnya tidak terlalu parah bisa kita tarik dari atas seandainya nyangkutnya parah kita tarik dari dalam ya ini dikibatkan oleh apa sih Bang Oke disini biasanya dikibatkan oleh yang namanya surat dari printer tersebut oke nah disini kita silakan kita matikan saja kita matikan saja ya lalu kita cabut USB dari laptop oke oke tadi pemasalahannya ini kita tahu ini masalahnya dari dulernya atau bantalan ya saya akan ganti seperti ini ya biasanya ada orang jual bantalan lengkap ya komplit lebih mahal harganya kalau ini kan murah harganya 3.000-4.000 kan oke habis itu silakan kita cabut semua ya cabut power ya lalu silakan kita sediakan obeng yang kita butuhkan disini saya cuma menggunakan dua obeng ya biasanya cuma satu obeng jualnya lalu kita buka pautnya oke oke kita buka sebelumnya saya mohon maaf ya saya kadang-kadang lupa cara bongkar ya karena sudah lama sudah dua tahun saya tidak bongkar printer ya nah saya cuma menerima job kapan saya ada waktu gitu ya kebetulan saya dua tahun yang lalu saya menjadi teknisi dari salah satu universitas yang ada di Ketika Medan oke kalau udah kita coba sudah ada satu disini tapi sudah saya lepaskan karena dari cuma untuk bantalan tapi disini saya tidak menggunakan bantaran yang lalu saya menggunakan tank bintang oke kita buka saja biasanya tidak mengganggu sih pro Epson 2110 ya atau Epson 1110 ini Epson L310 ini coba congkel di belakang eh kalau sudah kita buka semua bautnya oke tadi ada sekitar umurnya ada sekitar lima yang luar kita congkel di sini atau boleh kita tarik langsung di atas ya kira ketika kita tarik masih ada yang nyangkut sekarang kita congkel disini semua sisinya kita congkel ini juga kita congkel kita congkel kita tarik paksa ya sampai bulu cetak Sampai bulu cetak ini secara paksa disini ada bau masih ada ini enggak ada masalah sih tanda tulisi disini apakah sini nyatu atau nyatu itu pasal kita lepaskan jadi ini tadi masalah ini tidak masalahnya ini tadi tidak ada masalahnya ini kotor kali yang bisa kita lihat kotor kali ini percikan tinta ini ini dia yang masalah tuh ini bagian ini ini bisa lihat ya ini saya buka dulu biar nampak saya buka ya begini di sini ada baut tengah ini silahkan kita putar bautnya omornya ya kalau sudah ini ini kita geser ke kanan awalnya kunci kita buka awalnya tadi kunci begini ke kiri kita geser ke kanan ini ini ingat ya posisi ya isinya begini ini kalau sudah begini ini minta diganti ini kita lepas disini dulu jangan lepas ya disini nampak disini kita butuh tang sebenarnya ya nah disini pernah nampak nih ujung ini ada jepitan ya penahan ini mantalan ini atau ruler ini ini ujung ini ada jepitan ya ini tadi ada jepitan ya ini saya dibantu dengan menggunakan kuntik ini saya tekan ya kalau sudah saya tekan saya tarik atau ini saya buka dulu sini ada bautnya lebih gampang nanti Hai ini bukan bekarat ya efek cinta ya sudah nih bisa digeser nih ini kita jepit lagi terpat asal oke kalau udah ini tahan ya tahan putar lagi ke sini sehingga dia akan cari buka eh terlepas ini semua ya terlepas semua dia oke ini dia hasilnya ini ini kan sudah kosong pas semua ini sambil saya bersihkan sedikit banyak ya ini nggak apa-apa nanti kita setting cara pemasangan ya udah ini bawah ini kita bisa lihat disini disini seandainya kalian tidak punya apa namanya eh per untuk pengikat ini kalian bisa menggunakan karet silahkan dilepas nanti saya akan ganti menjadi penggunaan pernya ini kita lepaskan luar ya kalau sudah kita akan ganti batalannya yang saya sediakan sebelumnya ini kita ganti yang pertama bisa nggak diganti ini kita bongkar begini ya ya kita bongkar ini kita lepaskan saja agak susah lepas ya kita jejak panggilan cik kita jelaskan aja kita jelaskan aja atau kita ketika kita dengannya kita jelaskan kita jelaskan kita jelaskan kita jelaskan oke udah terlepas ya kalau sudah silahkan kita pasang yang baru kalau kalian punya yang komplit langsung pasangnya ya ya udah udah kita pasang lagi ini Sini 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 Ini Sudah terpasang oke nah ini kan sudah terpasang sudah kita pisahkan dulu ini model ya selanjutnya kita ganti yang satu lagi yang besarnya ini dia pasang saja begini ini dia plastiknya kita buka kita pasang saja begini awas ya ini jangan sampai habis ini dia kita gini kan tarik dorong disini bisa kita rapikan ya oke udah ya kalau sudah ini tadi kita pasang lagi sebelum pasang ini kita pasang dulu ya pasang begini ini adakah jangan lupa dipasang ini ini ada lubang disini kita masukkan disini dan ini disini ada cantolan kita tarik ke cantolan disini kita tarik ke cantolan disini nah cantolan disini kita tarik disini supaya simple kita beginikan saja masalahnya tahan oke kalau sudah masukkan disini otomatis dia akan terpasang begini oke kalau sudah ini kita masukkan disini kita coba pasang disini disini kita masukkan disini oke kalau sudah kita coba pasang ya disini begini kita pasang ya oke saatnya kita pemasangan ini disini begini ya ini disini ini kan susah nih ini bisa kita lepas oke kita geserkan saja kotor kali ya saya paksikan sedikit ya gitu kotor printernya set Suret kok enak enak earn enak 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 oh hai 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 berupa gini ya bentar ya sudah akan kita pasang seperti ini bisinya eh ini kita dorong nih ini kita dorong di bantalannya ngelepas ya ini kemudian begini kan aja tuh tertampang lagi ini arahan kita lupa kita dorong selamat menikmati kemudian keluar lagi karena ini bergeser terus kita kuncikan saja voltnya disini tadi dia lebih kuatnya tidak tidak tergeser lagi kalau sudah terudah silahkan kita putar lagi jangan begini dia harus bisa terputar kalau sudah supaya dia tidak terputar-putar kita harus begini kita pasang ini lagi tadi pemasangannya seperti ini ya ini perhatikan ini termasukkan disini ini kita masukkan disini dulu kalau sudah ini kita dorong ini cantolannya disini kita nampak seperti ini ini masukkan di lubangnya selagi saya mau maaf ya kalau hasilnya tidak bagus karena ini sudah malam ya dan alat seadanya sudah sudah kan dia akan terkunci kalau sudah silahkan kita kunci kita bautkan kita bautkan si bautnya disini kita kunci lagi disini kita kunci lagi disini kita kunci lagi disini oke sudah kalau sudah kita coba yang bawahnya tadi ini saya putar saya dilihat ini pintarnya kotor kali ya kita pasang yang mana tadi ini ya ini 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 cara masang yang mudah itu begini supaya gampang ini kita lepas dulu ini yang ujung ini oke ini saya kurang nampak ini ujung ini kita congkel begini ini 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 kita gini kan beginikan ya kita posisikan begini oke bentar ya nah ini 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 kita masukkan disini ini dorong lalu kita dorong ke dalam kita masukkan ya kan misur ini kita masukkan lagi supaya tidak aku lupa ini ini udah tadi awalnya kita menggunakan karet ini menggunakan karet nah ini juga bisa kita ganti jadi ini caranya yang menggunakan karet kalau menggunakan karet begini kita lipatkan saja ini kita taruh disini lalu kita tarik ke atas terus ini ini kita menggunakan karet ini ini kita menggunakan ini 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 saya baru beli juga bentar ya cari saya di sana ini memuji ini kemudian kalau sudah silakan ke tutup kita coba Coba print Ini kita pasang Ini cara pasangnya Ini taruh disini Oke Tidak Tidak disini Tidak disini Ini disini Gampang pasangnya Gampang pasangnya Gampang pasangnya Oke Sudah begini Ini ya ini kita kuncikan disini ini kita kuncikan kesini ini belum hidup oke kecil kecil bangun kita masukkan ketasnya disini ini lalu kita kita coba hidupkan kita hidupkan keluar kita pasang ya pasang pasang disini sudah kita hidup ini udah bisa ya lalu prosesnya sudah coba screen ini kita coba lagi kita muncul lagi oke sebelumnya muncul seperti ini tadi ya ini gak muncul lagi ya ini dia langsung setelah sehabis kita masukkan kertasnya setelah kita copy word ada isinya lalu saya kontrol pay lalu saya tubuh lembar tubuh lembar tubuh lembar tubuh lembar ya bisa nge-print cuma oke satu lembar ya nge-print lagi hasilnya oke berhasil ya hasilnya hasilnya pun bagus ya tidak kita kalau putus-putus disini oke oke ini saya cancelkan saya ya cepat ini saya cancelkan ya kalau sudah saatnya kita melakukan pemasak dari aplikasi ini ya yang pertama silahkan kita matikan tentunya kita kita cabut semua itu mas sudah yang pertama yang harus kita pasang itu ya ini kita tentukan yang ini dulu ya kesusunannya oke kalau sudah ini kita langsung ke terbesar tadi sebelumnya saya menggunakan yang namanya untuk kebatalan hibusnya tidak menggunakan lagi jadi saya menggunakan islam hibusnya langsung saya masukkan ini untuk yang sama seperti saya ya pengusian yang masih menggunakan batalan tidak perlu ya ini kan kenapa menggunakan batalan oke sudah begini langsung saja kita cepatkan kita posisikan dulu oke oke sudah kita posisikan kita cepatkan ini saya cepatkan otomatis dia akan tertutup secara langsung oke sudah sudah silahkan kita kuatkan oke masukkan bautnya disini 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 oke sudah terkuatkan saja langsung oke aku ketika kalau sudah di bunga pasang di dalam ya ini Kita buat sudah kuat kita putar ke di laptopnya kita geserkan oke kita coba 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 ini ada belum pas nampaknya disini coba 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 dan satu itu yang baru dan beli drive Itu lagi mana ya? ini ya selamat menikmati pasang lagi ini semotol ya dan sangat mudah dan kita coba lagi ya selamat menikmati terus saya cobakan lagi ya saat melakukan percobaan pastikan lampu indikator ini yang bergedip-gedip ini tidak bergedip lagi Atau sudah berhenti kedipannya Kita lagi bergedip Jadi kita tunggu-tunggu kedipannya Oke Ini masih bergedip Ini kan Kedipannya sudah Kesah ya Tidak ada kedipan Boleh kita uji lagi Saya pencet lombang saja Oke Berhasil ya Sekian tutorial singkat dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung Sofret tutorial jinan Semoga tutorial ini selalu Edukasi atau memberi bapak kepada kita semua Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!